hai hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama saya Muhammad Nularti di sini saya akan memberikan apa tutorial cara menginstal Windows di laptop atau komputer atau PC yang pertama kita lakukan untuk menginstal Windows yang pertama kita butuh plastik disini saya menggunakan geogia berkapasitas 16gb selanjutnya kita butuh file iso di sini saya sudah mempunyai file kita tancapkan plastiknya disini saya sudah mempunyai file iso ada beberapa ada Windows 64 Windows 10 dan Windows 8 dan Windows 7 Hai selanjutnya yang kita butuhkan yaitu aplikasi rupus di sini kita gunakan untuk membuat botablenya selanjutnya kita tentukan apakah Hai Manu apa harddisk yang tempat kita menginstal Windows itu apakah GPT atau MBR di sini kebetulan di sini kebetulan saya akan menginstal Windows pada laptop Denopo Thinkpad saya sudah mengecek bahwa disk yang sudah yang digunakan yaitu bertipe GPT untuk mengecek disknya kita masuk ke disk manajer caranya klik kanan pada logo Windows yang ada di pojok kiri bawah kita pilih disk manajemen nah di jika sudah memilih maka akan muncul disk manajemen selanjutnya disini karena saya mempunyai dua harddisk disk yang di atas yaitu SSD dan yang dibawah itu harddisk caranya kita klik kanan nah jika disini Hai tulisannya Converse to MBR disk berarti disk yang kita gunakan saat ini adalah bertipe GPT begitu juga sebaliknya jika disini tulisannya GPT maka berarti yang kita gunakan adalah bertipe selanjutnya Hai selanjutnya langkah membuat relic atau botablenya itu pertama kita buka rupus selanjutnya pilih flash disk yang kita gunakan bisa ya karena saya sudah menggunakan ini sebelumnya jadi Hai namanya bukan Yogyakya ya terus kita seleksi untuk file iso-nya Ayo kita cari nah karena eh permintaan request dari yang punya laptop itu untuk menginstalkan Windows 10 jadi saya menggunakan file iso-nya untuk Windows 10 nah Hai disini bebas kita namain apa aja kita namain Kyogyakya saja nah nah disini jangan lupa untuk memilih sesuai dengan tipe disk yang kita gunakan apakah MBR atau GPT karena saya sudah mengecek sebelumnya itu bertipe GPT jadi setelah itu kita langsung klik start nah disini ada peringatan bahwa semua data yang ada di place disk yang kita gunakan itu akan di format jadi jika ada data yang penting untuk terlebih dahulu di backup jika sudah di backup kita langsung klik ok nah disini proses deleting atau format place disk setelah itu akan dilanjutkan dengan proses pembuatan eh apa bootable nya kita tunggu sampai bootable nya selesai tinggal 0,1 ok oke nah ini oke oke nah jika muncul ke ini kita close saja nah ini bootable nya sudah jadi jadi selanjutnya kita tinggal tutup saja kita klik close nah inilah laptop yang akan saya instalkan Windows ini adalah laptop Lenovo thinkpad yang pertama kita lakukan yaitu colokkan plastiknya ini saya sudah mencolokkan plastiknya selanjutnya kita nyalakan nah untuk masuk ke Win menu wordable itu ada banyak cara setiap laptop setiap laptop berbeda-beda caranya untuk ini pas dia muncul Lenovo tulisan Lenovo nya kita langsung tekan enter terus pilih F1 untuk di thinkpad selanjutnya ini yang kita sudah masuk ke menu bios selanjutnya kita pilih menu startup dengan menggeser sesuai dengan keterangan yang ada di bawah ini nah ini sudah kita pindah ke menu startup selanjutnya kita pilih menu board yang di atas lalu kita enter nah nah basis kita sudah terdeteksi ini ini dia usb ya tdqqq ini kita naikkan paling atas caranya ini juga sama sesuai keterangan yang ada di bawah itu untuk naik itu kita tuh change value nya itu plus atau minus nah kita posisikan usb kita ini yang buat jadi buat double itu posisinya nomor 1 dari semua yang ada di sini kita posisikan menjadi nomor 1 setelah itu kita pilih F10 yang disini shape and exit kita tekan F10 dan kita klik enter selanjutnya kita tunggu sampai muncul logo nah oke kita tunggu nah selanjutnya disini kita selanjutnya disini kita pilih kita biarkan secara default saja selanjutnya kita pilih next terus terus install now kita tunggu nah jika muncul seperti ini kita klik i exped the lisensi ting lanjutnya next nah jika kita pilih custom nah saya disini dalam laptop ini terdapat beberapa partisi nah disini akan mengintal sistem operasi ini pada partisi tiga yaitu di 103 yang ini selanjutnya pilih next ya jika teman sebelumnya sebelumnya jika eh flashdisk teman-teman masih baru eh teman-teman bisa eh membaginya menjadi beberapa partisi contohnya seperti ini eh kita klik new disini untuk nambah partisi nah jika partisi nya sudah ada ingin menghapusnya eh kita pilih delete jika ingin memper format kita pilih format saja selanjutnya saya akan menginstal OS nya disini kita klik next kita kita sungguh sampai semua prosesnya tercentang seperti yang ini oke jika sudah selesai tampilannya maka akan langsung restart oke oke kita tunggu oke 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 eh prosesnya hampir selesai ya eh kita akan eh set ada sentuhan-sentuhan sedikit agar selesai nah disini pilih region nah oke selanjutnya eh teman-teman tinggal yang disini kita pilih eh no eh disini eh eh kita pilih expert tunggu sebentar nah disini sudah muncul logo hi we're getting everything ready for you eh this mistake survival minutes maaf mohon maaf saya kurang bisa berbahasa Inggris kita tunggu sahabat tunggu sahabat tunggu saja sampai tulisan ini selesai eh eh dan juga ada peringatan di bawah don't turn off your PC jangan matikan komputer mu setelah tulisan ini selesai muncul maka akan muncul tampilan desktop hai 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 nah hai di sini sudah hai hai oke di sini sudah muncul tampilan tampilan desktopnya selanjutnya tinggal kita Hai apa install driver dan instal aplikasi yang dibutuhkan Nah untuk penginstalan driver atau Hai aplikasi kita lanjutkan pada video selanjutnya sekian dari saya atas nama Muhammad Zainul Ardi mengerjakan video ini sebagai Hai tugas dalam mata kuliah mikro dalam mata kuliah sistem operasi Hai jika ada salah kata yang menyinggung mohon maaf sekian saya wabillahi taufiq wal hidayah summa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh